Hai jumpa lagi dengan saya Vendy teknisi kali ini saya akan membahas tentang gearbox mesin cuci ya ini gerbol mesin cuci sub dengan pinnya ini 10-10 ada ada yang kotak ada yang pin 6 dan ini pin 10 ini untuk semua jenis pulsator bisa masuk biasanya lebih lebih banyak pakai yang pin 10 ini ya Oke kali ini saya akan membahas tentang kerusakan gearbox ini ya keluarnya untuk ciri-cirinya kerusakan gearbox ini dimana letaknya ya dan gimana cara memperbaikinya Oke ini gearbox kalau dipakai udah risik di pulsator atau di giginya itu kita cek aja kalau eh ada keberisikan kita cek langsung di pulihnya ini ya pulih ini ini oblak apa belum biasanya kalau basic ini ada oblaknya nah nah seperti ini oblak nah kalau oblak seperti ini berarti ini udah aus as tengahnya di sini ada as tengah ini itu dudukannya udah aus Hai ini wajib kita ganti supaya bisa normal Hai eh seperti ini kemudian kita cek yang eh apa silnya ini rembes apa belum itu kelihatan dibawah nanti ada rembesan air biasanya kalau ini udah rembes itu wajib ganti semua satu pulsator karena kalau untuk mencari silnya di eh toko elektronik itu susah tidak ada yang jual jadi kita wajib ganti biar aman apalagi yang eh tempat pulihnya ini udah oblak nih seperti ini oblak ini wajib ganti Oke kita bongkar eh untuk mengetahui isi dari hai 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 apa namanya ini dalemannya seperti apa ya untuk hai 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 dalemannya ya Hai untuk yang penasaran daleman gearbox mesin cuci manual hai 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 ini as yang tadi saya bilang oblak ini kan udah longgar seharusnya ini tidak longgar jadi tidak menimbulkan berisik dan ini udah longgar jadi berisik tidak bisa dipakai lagi wajib ganti Hai kemudian Hai kemudian eh dalemannya ini ada gigi Hai dan sini juga ada gigi ya nih ini giginya kita bisa kita lepas hai 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 udah ngancing ternyata bikinnya nah ini yang keatas dan ini namanya gigi matahari Hai yaitu fungsinya untuk memperlambat ya atau untuk style apa biar eh Hai kenceng jalannya dalamnya ada wah udah ngancing ternyata ini rotari dalamnya untuk gerakan ya untuk gerakan ini jadi dia akan bergerak Hai lebih pelan Hai lebih pelan untuk menuju pulsator atas jadi lebih enteng gerakannya Hai sudah masuk ini akan membuat lebih enteng gerakan untuk pulsator atas ini ya jadi untuk beban berat Hai dia akan ngasih bisa berputar Hai tapi ini kendalanya yaitu di sini oblak Hai jadi ini dari tidak bisa depan dipakai nah Hai harusnya kalau yang bagus itu dalamnya ini kering tidak basah kalau ini basah hai 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 jadi ini silnya udah rusak masuk ke sini menjadikan oblak ya eh kayak gini ada lemanya Hai hanya simpel hanya gigi di sini ada gigi empat gigi empatnya satu dua tiga empat untuk memutar pulsator pulsatornya ya Hai seperti ini Hai sekilas Hai daleman dari eh eh gue eh gearbox mesin cuci manual ini punyanya sub semua pasti sama ya Hai sungguh mudah untuk mengetahui kerusakan-kerusakan pada eh gearbox mesin cuci coba kita pasang jadi putaran atas dan bawah beda bawah lebih kenceng atas lebih ringan karena untuk eh mengangkat beban berat fungsinya dari gigi matahari tadi yaitu meringankan beban ya untuk mesin seperti itu fungsi dari pulsator dan kerusakan-kerusakannya kebanyakan kerusakan yaitu oblak dibawah sini yang mengakibatkan eh suara berisik Hai pada waktu penyuci penyucian ataupun Hai waktu nyuci pulsator tidak bisa jalan tapi mesin jalan biasanya di kulini oblak ataupun di sini ada baut ini udah longgar jadi dia tidak bisa berjalan Oke seperti itu penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi kedepan terima kasih saya Fendi teknisi semoga bermanfaat dan menjadi referensi terima kasih hai 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 i